Nah ini penentuan nih berarti nih 2 sama 1 udah keluar Karena gue ngambil cuma 3 doang Pada video kali ini Gue akan bertanya pada benda mati Kira-kira mereka lebih milih Pak Jokowi atau Pak Prabowo Untuk presiden tahun 2019 hingga tahun 2024 nanti Biasanya kalau ada pemilihan seperti ini Suka ada tuh orang-orang yang bikin video Misalkan binatang ini Memprediksikan ini yang menang Kayak piala dunia Pada saat itu ada burita Yang berhasil memprediksikan Siapa yang menang Lalu ada juga burung Terus juga belakangan ini Banyak orang yang buat video Nanya orang yang ada di jalanan Ya kan? Menurut gue video-video seperti itu Nggak adil Karena ketika si pembuat video Adalah pendukung Pak Jokowi Misalkan Maka pendapat yang memilih Pak Jokowi Ini akan lebih banyak Daripada pendapat yang memilih Pak Prabowo Begitu juga sebaliknya Ketika si pembuat video Adalah pendukung Pak Prabowo Maka akan lebih banyak video-video Orang yang lebih memilih Pak Prabowo Ketimbang Pak Jokowi Jadi menurut gue kurang adil Video-video seperti itu Maka dari itu Pada video kali ini Gue akan meminta pendapat dari Benda mati Sebenernya ini nggak Berfaedah ya Tapi nanti kita lihat aja Benda mati yang gue pakai ini Lebih banyak memilih Pak Jokowi Atau Pak Prabowo Nah setelah aja Gue siapin dulu Benda-bendanya Oke Ini adalah Benda-benda Yang akan gue mintain pendapatnya nih Disini ada Dadu Lalu disini ada Pak Jinglot Selanjutnya ada botol Gue akan mintai pendapat juga Si botol Bilang halo Botol Lalu disini juga ada koin Lalu ada spidol Dan kertas Ini mereka jadi Bersatu Untuk Menyampaikan pendapat Lalu juga ada Kartu tarot Ya sebenernya Banyak yang bilang Ini adalah ramalan Cuma Gue menganggapnya Ini adalah benda mati Gue nggak terlalu Percaya dengan hal-hal Yang seperti ini ya Tapi kalau kalian percaya Ya Terserah kalian Oke Oke Langsung aja Gue akan minta pendapat Dari mereka Kayaknya nih Kameranya gue pegang aja nih Biar lebih enak Ngerekamnya Oke Kameranya udah gue pegang Sekarang langsung aja Gue akan bertanya Ke Pak Dadu dulu Halo Pak Dadu Nih Dadu Gue mau kasih lihat ke teman-teman semua Bahwa dadunya Normal Ini ada satu Dua Mana nih Tiga Terus mana Empat Lima Dan Mana Enam Jadi normal ya Ini dadunya Langsung aja Ini tiga putaran Jadi yang keluar angkanya Harus satu atau dua Yang pertama Aduh Enam Lima Wow Pokoknya harus satu Dua Dua Oke Keluar pertama Dua 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 lagi Dua lagi Ya ini tinggal Kesempatannya tinggal Yah Gila Dia Piring Oke Sorry Tadi headballnya kurang kenceng Ini kesempatan terakhir Tadi Nomor dua Udah keluar dua kali Wah dua lagi Luar biasa Ini Pak Dadu Kayaknya emang Ini Lebih milih Nomor dua Yang berarti Pak Prabu Lalu Sekarang kita tanya ke Pak Jenglot Halo Pak Jenglot Tinggal bisa ngomong Ini Gue agak bingung nih Hargi gimana ya Oh iya Gue pake ini aja nih Sini gue Udah ngeprint Pak Prabu Dan Pak Jokowi Keliatan nih Berantasan nih Nomor dua Tapi gak Ntar Kita akan Jejerkan Ada Pak Jokowi Dan Pak Prabu Oke Disini Kita akan tanya Pak Jenglot Kamu lebih milih mana Pak Jenglot Antara Pak Jokowi Dan Pak Prabu Ini Tiga kali putaran juga ya Gue akan puter Yang jadi penunjuknya adalah Kepalanya ya guys Belum Kebawah belum Jadi harus ke kanan Atau ke kiri Belum lagi Wah Pak Jenglot Lebih milih Pak Jokowi Satu Dua Wah Pak Jokowi lagi Pilihan ketiga Pak Jokowi lagi Luar biasa nih Ini kayaknya Jenglot Emang lebih milih Pak Jokowi ya Kalau tadi Pak Dadu lebih milih Pak Prabu Sekarang lanjut lagi Sekarang lanjut lagi Sekarang lanjut lagi Ke yang selanjutnya Yaitu Botol Kita pakai Cara yang sama Kayak Pak Jenglot tadi ya Diputer Ini Pak Jenglot dan Pak Prabu Kita puter nih Ini yang jadi penunjuk adalah Kepala botolnya Belum Belum ke bawah Ke kanan atau ke kiri Belum lagi Pak Prabowo Poling satu Oke Pak Jokowi Sempatan terakhir Ke atas Belum Pak Prabowo Luar biasa Jadi poling dari Botol ini adalah Pak Prabowo dua Pak Jokowi satu Berarti Botol lebih milih Pak Prabowo Oke Selanjutnya Wah Ini ada Koin Oke Kalau koin Kayaknya harus gue taruh lagi nih Kameranya Karena ini Gak ada yang Perlu dibawa-bawa lagi Kameranya Langsung aja Gue taruh dulu Oke Oke Kameranya udah gue taruh lagi Jadi disini Gue akan melanjutkan Poling selanjutnya Yaitu menggunakan Koin Jadi koinnya disini Gue udah tulisin nih Ada Angka satu Si Dan ada angka Dua Jadi normal Koinnya Lihat Gue gak tukar Gue akan lempar ini Sebanyak lima kali Jadi yang paling banyak keluar Itu yang menang Menurut si pendapat koin Oke Yang pertama Dua Wah Tunggu Dua Selanjutnya Hup Dua lagi Waduh Dua terus ya Selanjutnya Lagi Hup Aduh jatuh Ulang Hup Dua lagi Waduh Ini dua terus nih Lagi Ini udah Tiga kali ya Udah tiga kali Ini yang keempat Satu Waduh biasa Satu Enggak ada kecurangan Sama sekali Dua lagi Oke Udah lima kali ya Udah lima kali diputer Dan ternyata Koin berpendapat Lebih memilih Pak Prabowo Ketimbang Pak Jokowi Ini bukan pilihan gue Ini pilihan koin Lalu selanjutnya adalah Spidol dan Kertas Ini gue udah menuliskan Lima buah kertas Angka dua Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Dan juga Lima buah kertas Angka satu Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Sekarang Gue akan ambil wadahnya dulu Ini dia Ini dia wadahnya Jadi gue akan Kumel-kumel Bahasanya apa sih Bukan kumel-kumel Apa Remes-remes Gue akan remes-remes Seperti ini Ini angka satu Gue akan campur Semuanya Disini Ini yang pertama Yang satu Ini gue akan remes-remes Lalu Sekarang angka dua Gue remes-remes lagi Oke Nah sekarang gue akan acet Semuanya Gue akan pilih Karena kalau ngeliat Nanti Oh jangan-jangan ada tandanya Yang pertama Yang pertama adalah Yang keluar Angka Satu Wah Pajokong Luar biasa Gue akan ambil ini Sebanyak Tiga kali ya Tiga kali Yang terbanyak Yang keluar Berarti Itu Yang diambil Sebagai pendapat Kertas Aduh Problem lagi Yang kedua adalah Wah dua Oke Nah ini penentuan nih Berarti nih Dua sama satu Udah keluar Karena gue ngambil Cuma tiga doang Menurut si kertas Adalah Dua lagi Waduh Dua lagi Oke Jadi Kertas Lebih berpihak Ke Pak Prabowo Sekarang Selanjutnya Menggunakan Kartu Tarot Ini gue simpenin dulu Banyak yang percaya Bahwa Tarot ini Bisa meramal Kehidupan Tapi gue pribadi Kurang percaya Dengan hal tersebut ya Tapi walaupun begitu Gue juga mempelajari Bagaimana cara Membaca Kartu Tarot ini Langsung aja Kita lihat Menurut pendapat Pak Tarot ini Ciri-ciri Presiden Yang akan terpilih Itu seperti apa Gue menggunakan Tebaran tiga ya Ini adalah Tiga kartu yang terpilih Kartu pertama Knight of Wands Kartu kedua Adalah Queen of Cups Kartu ketiga Ini Two of Pentacles Oke Gue akan bacakan Arti dari Setiap kartunya Yang pertama Knight of Wands Kartu pertama ini Dia memiliki Ide yang baru Memiliki keyakinan baru Dan penuh semangat Atas ide barunya tersebut Lalu Queen of Cups Ini orangnya berarti Teliti Kalau teman-teman Lihat disini ya Disini ada Orang Sedang meneliti Piala yang dia pegang Dia punya ide yang bagus Tapi dia juga Nggak langsung percaya aja Bahwa ide tersebut Bisa berjalan dengan baik Jadi ketika dia Ingin melakukan sesuatu Dia nggak Sembarangan Melakuin gitu aja Dia orangnya teliti Dan juga Dia harus benar-benar Yakin Bahwa ini akan berjalan baik Baru dia lakukan Seperti itu Ciri-cirinya Lalu Masa depan Ini adalah kartu masa depan Two of Pentacles Ketika Indonesia dipimpin oleh dia Indonesia akan lebih senang Jadi ini kartunya Tentang kegembiraan Kalau teman-teman bisa lihat Disini Ada badut Yang sedang bermain-main Dua bola Jadi kartu masa depan ini Ingin menunjukkan Bahwa Indonesia Akan penuh kegembiraan Akan penuh kesenangan Ketika orang ini memimpin Tapi walaupun begitu Ada banyak hal Yang perlu dia seimbangkan Kalau teman-teman lihat disini Walaupun orang ini bersenang-senang Memainkan bola yang dia pegang Tapi Dia perlu ketelitian Dia perlu menyeimbangkan Bola ini Agar bolanya tidak terjatuh Maka dari itu Walaupun keadaan Indonesia Lebih bergembira Lebih senang Si pemimpinnya ini Atau si presidennya ini Dituntut untuk bisa Menyeimbangkan segala hal Mungkin bukan hanya Presidennya juga ya Tapi Kita sebagai masyarakat Juga seperti itu Oke Seluruh benda ini Udah gue tanyakan pendapatnya Jadi ini benar-benar Gak ada yang disetting Benar-benar Gak ada yang gue Rencana-rencanain Semuanya dipilih secara acak Terpilih secara acak Nah sekarang gue ingin Nanya ke kalian Kalian lebih pilih Pak Jokowi Atau Pak Prabowo Oke Sampai jumpa di video selanjutnya See you To next miracle Thanks Kamsangmida Syukron Terima kasih Bye bye Oh ini Pak Jenglot aja Sebagai penutup Video ini Sampai jumpa di video